Aku ditelepon sama Igo langsung, jadi pertama kali aku juga kaget karena Igo langsung gitu, aku ditelepon sama Igo langsung Aku ditelepon sama Igo langsung, jadi pertama kali aku juga kaget Karena sama mama papanya kan aku juga rajin teleponan juga kan gitu Jadi deket, dan aku tadi posisinya habis dari sekabumi Terus aku bilang, gak jam berapa? jam 5 katanya jam 5 Terus saya telepon manajernya, iya iya ini lagi dicari dulu Bener apa enggaknya gitu, nah terus akhirnya saya telepon mamanya langsung Saya memberanikan diri telepon mamanya, mamanya udah telepon dalam keadaan nangis-nangis Udah langsung saya tutup, saya pastikan, oh iya oke oke baru disitu saya Udah, buru-buru pulang ke Jakarta, udah deh Tapi sudah suka bumi Jadi ya maksudnya, ya saya rasa bukan saya aja tapi semua teman-teman Tapi seberapa dekat mungkin Koruben dan juga Miki terhadap Kalau aku gak deket-deket banget, cuma suka telepon pereponan, bercanda Kalau Koruben pasti deket karena kerja sama baru Iya kan mama ibum sudah bertahun-tahun ya kerja samanya Jadi sama mama papanya itu ya deketnya ngobrol aja gitu Dan terus ya sama anak istri itu juga deket semuanya Dan tadi pada saat juga saya samperin mamanya juga ya Mamanya cuma bilang gak bisa ngomong apa-apa lagi gitu Karena prosesnya cepet, jadi dia juga bingung ketika sama semua yang melawat Itu mesti menceritakan dari mana Tapi sempet ada obrolan sadu, saya suka rupanya Dari almahun ayah anda untuk perempuan gunawan mungkin Enggak ya, gak ada obrolan apa-apa sih Semuanya rata-rata kalau papamamanya itu kalau telepon saya pasti ngirim makanan Pasti ngirim makanan gitu Itu doang ya mungkin karena dia tahu juga saya suka makan Jadinya ya mereka kalau lagi ada makanan ada apa pasti kirim, kirim gitu Jadi sok, kaget banget gitu Karena kalau Igun ada acara misalnya sama keluarganya Pasti saya jarang ngobrol sama temen-temen Igun Pasti ngobrol sama mama papanya Igun Mau lihat Pak Igun sendiri udah ikhlas, tabah Atau mungkin menangis kan? Igun tegar banget sih Dia kuat banget Gak tahu ya mungkin nangisnya gak mau di depan temen-temennya gitu Apa yang sempat dikuatkan kan dia buat lalu? Ya saya bilang dia harus Saya tahu banget pasti Dia juga sedih tapi dia memang gak bener kata Niki Dia gak mau ngasih lihat di depan temen-temennya Jadi ya dia masih tahu Semua yang hadir tadi itu ya Ya gue oke, gue baik aja doain ya Kalau ngobrol sama mama tuh Lucu banget Ngobrol ya sama kayak anaknya ya Jadi kalau udah deket tuh ya ngobrol Terus Apalagi kalau kita duduk janjiannya di restoran tuh Gak berhenti pesan makanan Kalau kita bilang begah tah, begah Gak akan berhenti gitu Jadi ya gimana sih Makanya saya sampai shock banget tuh Karena dia was sosok yang sangat baik banget Dan Tidak hanya sama anaknya Tapi sama temen-temen anaknya dia care banget Emang gak ada keluhan sakit? Nasa sakit atau apa? Enggak, gak denger Gak ada denger apa-apa Saya gak ada denger apa-apa Igun juga Igun mah kalau ada apa-apa juga Saya satu hari bisa teleponan sama Igun Bisa lima sampai enam kali Ini gak ada apa-apa Gak ada riwayat yang Buka gue lagi sakit tuh gak ada Semuanya gak ada Orang dari tadi saya ngeliat di Igun juga di instastorynya masih di tempat kopinya dia kan Jadi Gak ada riwayat yang gimana-gimana gitu Jadi masih normal Berarti diantara sahabat Gak Igun Kok yang paling dekat pada Mahabar Beliau Sampai Ini karena Bapak sama sosok Ayo Kok yang dimakan sampai Ya karena saya kan juga udah yakin jatuh Jadinya saya kalau ngeliat ada orang tua Temen saya yang masih ada orang tuanya Jadi saya nempel pasti sama orang tuanya Jadi Ya Saya kesini Ingin menguatkan mama Ingin menguatkan Gak Igun Juga katanya Gak Igun untuk Sabar, kuat, ikhlas Doan dan ucapan dosa sengkawa Ya yang pasti kita berdua Ucapan dosa sengkawa yang dalam-dalamnya Semoga al-makmum ditempatkan di sisi terindah Di tempat Tuhan Dan dihapuskan dosa-dosa Dosa-dosanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih